hai hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun di mana pun anda berada kembali lagi berjubah bersama ke semoga kita selalu dalam kembali dan kebaikan seluruh nyata kita semua amin ya amin Oke kan wan Alhamdulillah kembali lagi maka berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB CPNS dimana soal yang maka buatkan kali ini masih tetap dipermasi keguruan dimana pada pada FR kali ini maka akan membahas soal mengenai matematika begitu ya soal yaitu terkait dengan program linier dimana hasil literasi makhluk ya di FR SKB matematika ini program ini menjadi salah satu soal yang muncul di soal SKB CPNS tahun ini gitu kan aja dan pada seluruhnya makhluk sudah berbagi FR SKB matematika untuk materi integrasi geometrik karena sebagaimana yang kita tahu dari FR yang berdar di alam maya ini bahwa trigonometri juga integrasi juga banyak permunculan kemudian juga ada integral luas daerah Insya Allah nanti akan membuatkan videonya ya setelah ya pesan-pesan berikut ini gitu ya baik untuk bersebut 1 kita langsung aja ketika P gitu ya kawan-kawan bayar untuk program ini ya gitu kawan-kawan ya tentunya kawan-kawan sudah tahu definisinya seperti apa kita langsung aja ke cara penyelesaiannya contoh disini permasalahannya kawan-kawan nah kawan-kawan kalau misalkan menemukan soal seperti ini kita baca cepat itu bisa dibaca lagi itu cara cepatnya kayak gimana nah maksudnya gini itu kan jadi maksudnya kalau soalnya seperti ini panjang nih maka cara cepat mengajakannya kawan-kawan enggak harus dibaca semua gitu langsung aja jawab ya tapi apapun maksudnya minumnya tepatnya sesuai dia selalu hidup sering semua jadi semuanya bersolusi biar apa iya betul beres-beres sih gitu kan ya tugas kita di sini misalkan gini kan kalau ini soalnya lengkap nih jika dalam satu jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan dah pergi dan datang maka hasil maksimum kalau ini didanyakan hasil maksimum ya kalau misalkan nih misalkan yang ditanyakan karena berdasarkan itu sama sampai ke modelnya aja gitu enggak sampai ke mencari nah ini jadi tugas kita sekarang adalah membuat model ya pakai model nggak pakai yang lain ya karena kalau pakai aja di modal gitu ya kalau pakai U jadi modul ya jangan udah nggak usah pakai yang lain gitu kan aja model nih kita kan membuat model kalau membuat model ya kita lihat aja langsung disini luas daerah pakir 7.760 luas rata-rata untuk mobil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi berarti udah langsung itu kita memisalkan mobil kecil itu ek berarti 4 meter persegi jadi 4x plus mobil besarnya itu 20i karena persediaan parkirnya itu lalas lalas lalanya itu adalah 1760 meter berarti ketika kita akan membuat parkiran itu enggak boleh dari 1760 kan kalau enggak boleh berarti kurang dari kan kurang dari 1760 nah kalau 1760 nya digunakan boleh nggak artinya semua daerahnya digunakan semua parkir boleh kan makanya disini ada tanda sama dengan gitu kan ya daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan Oh artinya kendaraannya apa saja mobil kecil dan mobil besar berarti X dan Y katanya daya maksimumnya hanya 200 kendaraan boleh enggak misalkan tempat parkirnya itu lebih dari 200 enggak boleh karena kalau lebih 200 nanti di luar gitu kayaknya mobilnya di luar maka ini juga tandanya kurang dari kalau sama dengan 200 boleh enggak boleh makanya jadi ada sama dengan 200 nah inilah modelnya kan kan ya selesai deh jadi nanti cari di option yang modelnya kayak gini gitu ya jadi misalkan modelnya kalau di option A misalkan X plus Y X plus Y kurang dari atas sama dengan 200 kemudian empat X kalau enggak ada ini berarti ini berkecil kawan-kawan bagi empat kan bisa jadi X plus 20 bagi empat kan 5Y 1760 1760 bagi empat berapa bagi empat berapa iya betul 17 bagi empat dapat empat kan nah tinggal 160 166 bagi empat 4 no berarti ya gitu berarti ini bentuk lainnya adalah X plus 5Y kurang dari sebandingan 440 nah berikutnya kalau misalkan biasanya suka ditulis syarat ya syarat mobilnya gimana si X mobil kecil syaratnya adalah si X nya enggak boleh harus lebih besar dari atas sama dengan no artinya apa artinya banyak mobil kecil itu enggak mungkin negatif kan enggak mungkin ada ada pernyataan yang mengatakan bahwa banyak mobil yang parkir di parkiran tersebut adalah sebanyak negatif dua kendaraan mobil kecil sekan enggak mungkin kan negatif makanya dia harus lebih dari no kalau sama dengan boleh enggak boleh artinya enggak ada mobil kecil gitu berarti hanya mobil besar aja haha berarti tanda nya sini ek lebih dari sesuatu no dan ek y juga si mobil besarnya harus lebih dari sesuatu no enggak boleh min nah pilih yang jawabannya kayak gini di tegaknya tapi kalau misalkan ditanyakan apa nilai maksimum makan dengan terpaksa kawan-kawan harus mencari titik-titik maksimumnya disini caranya gimana caranya gampang jadi cara cepatnya kita main tutup-tutupan ya kita main kucing-kucingan mau kucing-kucingan itu secara segini kita kucing-kucingan x plus y itu kan kurang sama dengan 200-200 ya kurang disuruhnya 200 artinya kita kucing-kucingan tutup si X ketika si X ditutup berarti dia nilainya no no tinggal 200-200 bagi satu koefisien dari y itu kan 1 200 bagi 1 200 1 itu titiknya yang kedua kita tutup si y yang ditutup siapa ya betul y berarti yang ditutupnya nya berapa ya betul no kita tinggal 200 dan koefisien x1 berarti 200 bagi 1 iya betul 200 nah satu gitu ya kemudian yang x plus 45 y sekarang kurang dari ada sama dengan no juga kan eh sorry 2440 nah sekarang kita kucing-kucingan lagi tutup-tutupan lagi tutup si X ditutup berarti yang ditutup siapa ek nilainya berapa no batin 0 koma sekian 440 bagi 5 berarti dapat 40 bagi dapat 8 kan kemudian susah 40 bagi 88 gitu kan ya sekarang kita tutup y yang ditutup siapa y ketika dia ditutup nilainya no gitu ya tinggal 440 bagi satu 440 nah itu dia titiknya kemudian salah satu titik yang harus diuji juga itu adalah titik mengenai titik potong tipot ya titik potong jadi kawan-kawan nanti eliminasi ini nah cari tahu titiknya jadi kita kerjakan di sini aja misalnya x plus y kita buat sama dengan dulu no kemudian x plus 5y itu sama dengan ya sorry ini bukan 0 200 ya sama dengan 440 nah karena kofisien x sudah sama no eh sudah sama satu itu satu-satu yaudah berarti kira-kofisien kurang aja supaya si x-nya 0 kenapa karena x-nya kurangi x itu kan jadi 0 eh 1 dikurangi 5 berapa min 4y sama dengan min 4200 dikurangi 440 iya betul min 240 ya 24 bagi 4 berapa iya betul 60 min bagi min 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 please gitu ya mimin oh bukan mimin tapi mimin min bagi min please gitu ya min bagi min itu semenin min min please jadi ya nah didapat jenya 60 berarti satu lagi titiknya adalah titik potong 60 nih 60y nya nah sekarang jenya substitusi ke kesini kesini aja yang mudah nih biar saran mahasiswa pilih kofisien yang kecil ini kan satu-satu kecilan kalau yang bawah kan lima-lima nih ketika y-nya 60 supaya 200 berapa x-nya iya betul 140 nah ini titik potongnya selanjutnya tugas kita adalah mencari uji pojok titik pojok yaitu dengan cara mensubstitusikannya ke mana ke biaya musim tujuan yaitu 1000 kalau biaya parkir mobil kecil adanya 1000 berarti mobil kecil kan x 1000 x ditambah 2000 y 6 lebih besar berapa gitu ya kita kerjakan sini usahkan 1000 x ditambah 4 sorry berapa 2000 y masukkan ke sini 2000 y nah sekarang untuk fungsinya itu adalah atau keuntungannya fungsi keuntungannya kita tulis dalam x mau yang mana titiknya di uji semua titik ini ini dimasukin ini dimasukin jadi semua sampai titik potong berarti ada lima titik kita uji kita pilih yang 0,200 dulu misalkan ya 0,200 artinya si no ini milik x dan si 200 ini milik y dikasih itu sih 100 kali 0 tambah 2000 sorry bukan 100 ribu 2000 kali y ini berapa 200 nah gitu ya jadi no ditambah 2 kali 24 kan 400 jadi 400 ribu jadi 400 ribu artinya apa artinya nanti parkir parkiran kita akan mencapai pendapatan maksimumnya itu adalah 400 ribu karuan sementara yang ditanyakan adalah keuntungan terbesar jadi ketika si parkiran tersebut diisi dengan mobil atau kendaraan tadi ya Nah gitu kan dengan cara yang sama di uji juga titik 200 terus semua ini sampai ke titik potong hmm tipot ya maka kita masukkan titik tipotnya syarat 140,60 kan masukin ke 1000 x tambah 2000 y berarti sama dengan 1000 x berapa 140 tambah 2000 kali yg ini berapa 60 eh 140 kali 1000 iya betul 140.000 tambahin 62 12 120.000 berapa iya betul 260.000 nah biasanya kan kawan kalau males menguji semua biasanya keuntungan maksimum untuk maksimum umat saja kita singkat ya ada pada tipot biasanya gitu ya ada pada tipot terutama kalau soal-soal kayak gini soal-soal panjang yang kayak gini dan membutuhkan mengharuskan kita mengajakannya dalam waktu cepat biasanya ada padat ada pada tipot ya ada pada tipot yaitu titik potong disini yaitu titik 140,260 kalau pada sini jadi kawan-kawan gak usah diuji semua yang ini yang lima titik ini cukup langsung aja ke tipot gitu misalkan kalau soalnya ini memang mencoba kita jadi Oh kalau begitu jawabannya 260 ada option ada ternyata yang C eh cek mana ini ya begitu dengan ansen ini jadi mantap gitu ya jadi biasanya kalau soal-soal UN bisa uji nasional ya kemudian atau soal kayak gini CPNS kalau misalkan muncul soal kayak gini nggak mungkin harus uji semua karena satu soal kan di kita diharuskan untuk menjaga minimal satu menit kan apalagi kalau matematik itu katanya ada 80 soal berarti satu menit lebih kurang itu cara pengajarannya nah berarti kemungkinan nggak mungkin pengajarannya harus kita harus dicoba satu-satu tapi ada pada tipot gitu biasanya ya jadi langsung aja ketipot gitu namun dia mudah-mudahan hanya membuat model saja gitu kan enggak bisa 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 mantap kalau mantap next selain berikutnya nih sama soalnya juga misalkan kita sampai ke apa ini maka keuntungan maksimum sama sampai ketuan maksimum berarti kita model kan dulu ya model dulu bangkak pakai A kalau pakai amat jadi modal gitu ya jangan pakai yang lain Oke next seorang pedagang sepeda ingin memberi 25 sepeda untuk persediaan Oke ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 dan sepeda balap 2 juta berarti sepeda gunung kita misalkan 1.500.000 sorry 1.500.000 ditambah X kita sebagai misalkan sebagai ditambah 2 juta 2 juta Y dia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta nggak dia modalnya 42 juta uangnya itu berarti itu sih 42 juta disini karena nggak boleh lebih dari 42 juta berarti tandanya kurangkan kalau dihabiskan semua boleh nggak uangnya boleh berarti pakai sama dengan nah gitu modanya ini nyonya tiga coret ini nyonya tiga coret jadi curhat coret gitu ya cut cerot gitu ya ini juga sama coret ini nyonya dua coret ini juga dua coret jadi cut cerot cerot gitu ya tinggal ini kalau kita sedangkan jadi 115x ini 20y ini kurang dari seberingan 4.000 batas 20 nah ini kan masih bisa sederakan tuh dibagi 5 bagi 5 dapat 3x ditambah 25 dapat 4 ya batas 20 dibagi 5 dapat 40 bagi 5 aja dapat 48 kan tinggal 20 40 bagi 5 8 20 bagi 5 85 ini modenya eh modenya terjadi nanti jawabannya kawan-kawan nggak akan jauh jadi 3x plus 4y kurang dari semenangan 285 kemudian mana lagi seorang berangkat ingin sepedanya kan nggak boleh lebih dari 25 berarti x di sepeda gunung ditambah sepeda balap y harus kurang dari 25 karena belinya jangan lebih dari 25 kemudian tetap ya sepedanya itu harus lebih desain 0 0 kemudian y-nya juga harus lebih desain selesai ini modenya kalau ditanyakan keuntungan maksimum berarti sama x plus y kurang sama dengan 25 nah tugas kita adalah mengeliminasi boleh x dulu boleh y dulu itu kalau mau x boleh kalau x karena disini kopisiannya nggak sama kali silang aja kawan-kawan ya kali silang yang ini misalkan kita akan menghilangkan x kalikan tiga tiga kopisian x yang atas kan cempen di bawah kopisian yang bawah x-nya satu cempen di atas tinggal kalikan 3x kali satu itu kan ya 3x maka tulis disini dulu ya disini aja gitu 4y kali 1 4y saku sama dengan dululah gitu jangan kurang dari 85 kali 1 85 x 3 3x x y kali 3 3y sama dengan 3 kali 25 iya betul 75 tinggal operasinya supaya jadi 0 berapa nih sudah yang sama belum kopisinya sudah ya yaitu kopisian x3 ini tiga supaya jadi 0 diapain operasinya tambah betul kurang iya betul kurang nih 4y kurangnya 3y berarti y sama dengan 85 kali 75 iya betul 10 kita kemudian nih kemudian ini apa masukkan si x-nya 10 kalau x-nya 10 batinnya berapa eh kalau y-nya 10 berarti x-nya berapa supaya 25 iya betul ini 15 Oh berarti x-nya 15 ya ini 10 karena dengan untuk untuk maksimum dimana jika keuntungan sebuah sepeda gunung itu 500 ribu berarti keuntungan maksimum 500 ribu ek sepeda gunung kan 500 ribu ek 500 ek aja dulu kita ribunya simpan dulu nolnya gitu di atas misalkannya ditambah 600 ribu berarti 600y berapa gitu kalau eknya ini jenka juga adalah sepuluh tarikan jadi 7500 750 7500 ditambah 600 berarti berapa tuh lembaru kan ini enam ratuskan 6.000 maksudnya ya 6.000 tambah 7500 iya betul 13500 berarti 13500 kok udah ada ya Nah kalau nggak ada ini berarti bukan jawabannya ya Coba ulangi lagi 6000 ditambah 6000 ditambah 700 bener kan harusnya 7500 berarti kemungkinan ini ada pada titik bukan titik potong melainkan adanya pada uji titik potong aja gitu kan kan 13.400 ini kayaknya salah nulis soal gitu kayaknya gitu ya oke gitu kan Coba kita pakai tutup-tutupan ya yang satu kan x plus y kurang dengan 225 kan berarti artinya kita tutup x yang ditutup si x jadi nilainya 0 sekarang tutup 25 x 125 nah sekarang kita tutup y ya ditutup siapa iya betul y berarti nilainya iya betul 0 25 x 125 satu itu ya kemudian yang baru berikutnya 3x 4G kan 3x 4G kurang seberingan 80 nah kalau soalnya un kalau soal ini soal un ataupun soal CPNS gak mungkin pengerjaannya harus dicoba gitu ya kemungkinan itu ada cara pakai cara titik potong nah itu caranya kayak gini pengerjaannya 13500 gitu ya kenapa karena gak mungkin tadi ya gitu kalau soalnya bentuknya kayak gini ini soal laut berarti kemungkinan sih pembuat soal menghendaki kita menggunakannya dengan cara-cara unik tertentu berarti nah ini kemungkinan salah hanya itu di penulisan ini aja gitu ya oke 13500 maklum yang membuat soal akan manusia juga gitu ya karena yang membuat soal adalah manusia ya kemungkinan teman saya ditutup pasalnya dan lupa gitu kan kan jadi kayak gitu sebenarnya ya kan pencara pengediannya 500 ek kemudian ditambah 6000 600.000 maka jawabannya dimana eknya itu 15 lalu y-nya itu 10 masukkan 6000 ditambah 7500 7 kali 15 kan maka Oh sorry 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 Pant 15 kali lima bener enggak 259 bawa 5 5 ke 1 5 tambah 7 oh betul 7 ini salah nulis gitu ya ya udah berarti jawabannya yang yang sampai memudahkan saja jika sampai memudahkan jadi kalau sampai memudahkan jadi jawabannya ini kalian lihat persediaan kurang lebih sepanjang 253 x-4 ya kurang lebih 920 x-9 kalau misalkan ditanyakan keuntungan maksimum maka cari langsung ke titik potong gitu ya cara pengediannya nanti kita ketemu kecuali yang ini karena ini salah yang ngetik misalnya ya eh buka tiba-tiba terus setelah jajah semangat seperti itu kemudian itu mantap oke kalian barang kali ini saja dulu yang bisa dikandung seperti ini berlama game mudah-mudahan bermanfaat di samping usaha yang masih marah jena rutin agar kau juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dalam doa semoga kita baik dapatkan apa yang kita inginkan apa yang sudah kita ceritakan Oke tempat selamat menikmati